1, 2, 3, 4 Aku kesal dengan jarak Yang sering memisahkan kita Hingga aku hanya bisa Berbincang denganmu di WhatsApp Aku kesal dengan waktu Yang tak pernah berhenti bergerak Perang sejenak Agar ku bisa menikmati tawamu Ingin ku berdiri di sebelahmu Menggenggam erat jari-jarimu Mendengarkan laku Sheila on Seven Seperti waktu itu Saat kau di sisiku Dan tunggulah Aku disana Memecahkan Jelengan rinduku Berboncengan denganmu Mengelilingi kota Menikmati surya Perlahan menghilang Hingga Kejamnya waktu Menarik paksa Kau dari peluku Lalu kita kembali Menabung rasa rindu Saling mengirim doa Sampai nanti Sampai nanti Sayangku Jangan matikan HPmu Kau tahu aku benci Hawati Saat kau tak mengabari Aku tak suka bertanya-tanya Ingin ku bakar Dia yang sering Mention-mention Nandanganmu di Twitter Namun kau selalu Meyakinkanku Ku pun bukan percaya Bukan rasa curiga Dan tunggulah Aku disana Memecahkan Jelengan rinduku Berboncengan denganmu Mengelilingi kota Menikmati surya Perlahan menghilang Hingga Kejamnya waktu Menarik paksa Kau dari peluku Lalu kita kembali Menabung rasa rindu Saling mengirim doa Sampai nanti Sayangku La 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 Hingga kita bertemu Yeah, yeah, yeah Okay, halo semuanya Gue William Gawinata Dan disini gue bersama band gue Dengan gitaris dan saxophonist gue Dengan gue Aris Dan gue Joshua Kenapa musik Kenapa yang lain Acting ingin Atau Di pijang lain Kenapa musik Karena itu kebetulan Bakat dan talenta yang Tuhan berikan Itu di musik Siap 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 Jadi ya kebetulan Kalau di gue Gue bisa nyanyi Jadi ya Dan itu kebetulan juga Sejalan sama passion gue Jadi Gue jalanin fokus disitu aja Gak sengaja lah Temu musik Belum Tapi emang basicnya Dari keluarga Ada musik Kalo gue gak sih Oh Kalo gue Nyokap gue kebetulan Penyanyi Jadi emang Gak ada turunan musiknya Penyanyi apa Penyanyi klasik sih Gue seumur-umur Silah-silah keluarga gue Gak ada musik Ini gue pertama kali Ini gue bener-bener merubah Sejarah keluarga gue Sudah Haris Halim Haris Keluarga sih Kalo dari kakak Semua bisa men-musik Semua Cuman orang tua gak ada Sil-silah keluarga gak ada Cuman dimulai dari Oke Kalau gue Kalau gue Mengawali karirnya Dari cover ya Dari cover Dulu gue Ada grup namanya Kelat Story Terus sekarang gue udah solo Cuman sekarang gue udah punya Empat single Empat lagu original Rencananya sih gue bakal Bikin sebanyak-banyaknya sih Lagu original gue sendiri Ya Kenapa minus kan gue Akhirnya Kira Lagi gue sendiri Soalnya ya Apa sih mimpi gue juga Gue pengen di atas bangun tuh Nyanyi lagu sendiri Bukan nyanyi lagu orang terus Dan gue juga mikir legacy sih Jadi dalam gue berkarya Gue harus ninggalin sesuatu Yang original dari gue Jadi mau sampe kapan juga kan Gue nyanyi lagu orang lain terus Gue harus bisa pelan-pelan Bergeser ke Karya gue sendiri Meskipun susah Cuman ya Kita gaspolin aja Jadi kalian satu tim kerja ya Di Di bandingnya Iya kalau gue Kalau gue Sebenernya sih Gue sih solois sih Hiliangga Winata Cuman ya band gue Selalu mereka Jadi saksokonist gue Saudia Gitarist gue Dia Tapi mereka juga Sering main sama orang lain Jadi mereka udah dipake Banyak orang Sering main sama orang lain Dipake sama orang lain Oke oke Terutama Aris ya Iya murah Murah Gue liat Gue kemarin Rilis 3 click Iya Itu Yang baru Jadi Yang baru Rilis Iya Jadi Kemarin gue baru Rilis itu yang keempat Single keempat gue Kebetulan semua single gue nih Gue yang nulis Aransemen juga Sama musisi Ya sama ada Ada single gue yang gue aransemen bareng dia Tapi gue juga terlibat Terus video Semuanya Distribusi ke Apa namanya Channel-channel musik ya Kayak Youtube Spotify dan lain lain Itu semua gue ngurus Karena gue gak ada label Dan gue urus semua sendiri Independen Independen ya Nulis sendiri Untuk legalitas Oh Nah jadi legalitas itu emang Untuk sementara ini gue belum daftarin kemana-mana Nah cuma kebetulan Kemarin gue udah ngobrol sama Namanya Masif Tau gak Masif Mas Masif Mas Pujo ya Ya Masif Pokoknya dia yang mengurus tentang hak cipta lagu Itu yang punya Aldri Aldi Samson Gue udah ngobrol panjang lebar Dan dia udah kirimin gue Formnya Tinggal gue urus Nah cuma emang Baru-baru ini Belum sempet gue kerjain Jadi selama 4 lagu itu Yaudah gue biarin aja Kalau misalnya ada orang mau curi Yaudah Gatau Karena susah juga Gue juga namanya sendiri kan Kita kagak ngerti Gimana hukumnya Legalitas Gak buta juga Gue sih mikir aja Yaudah gue berkarya aja Kesayang juga sih Ada orang lain nih Semuanya lagu lu nih Ini lagu gue nih Iya makanya itu Dia mau legalitas kan duluan Betul Makanya tetep Biar gimana pun harus tetep diurus Nah untungnya gue dapet koneksi ke si Aldi ini Jadi ya semoga kedepannya gue bisa urus semuanya Lagu-lagu gue Meskipun gue sendiri Gak ada label Sendiri ya Kalau itu gue sih pengen album sih Gue pengen album Sekarang sih targetnya Tahun ini gue bikin album Kan gue ada dari 4 Ya gue bikin 3 lagi lah Jadi 1 album Jadi akhir tahun ini ya Iya semoga Insya Allah Insya Allah Oh kalau Suara lagi hancur mah sering Karena gue tuh sering banget Hampir tiap bulan gue tuh pilek Kayak dari kecil itu Udah penyakit dari kecil Jadi mau-mau Penyakit rutin ya Penyakit rutin Jadi udah bindeng hajar Suara abis hajar Terus ya paling kejadian paling parahnya itu Diusir Ini gue sama dia paling sering nih Jadi kita Kita kan cari tempat syuting Nah itu paling susah tuh Cari tempat syuting tuh Udah sering tempat-tempat Gak boleh dipakai syuting Ketangon sapam diusir Kucing-kucingan Iya kucing-kucingan Diem-diem Take cepet-cepet Ya paling gitu aja sih Suka-dukanya Ya sisanya sih suka sih Sisa aja kan karena kita Ngerjain passion Jadi seru-seru aja Semoga Virus corona ini Tidak memisahkan kita Kedepannya ya Kita masih bisa bertemu Satu sama lain Kita pasti main lagi kesini Serem banget Penutupnya ngeri ya Penutupnya ngeri Penutupnya ngeri Terima kasih Tuan-tuan ngeri ya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you